Oh gitu, jadi si Yusuf ini sampai sekarang masih sering mencari ibundanya, masih sering menangis ya Kalau Yusuf menangis, Yusuf rindu ibunya, dia akan selalu pergi ke makam ibundanya minta temani neneknya Nanti disana apa yang dilakukan Yusuf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Hidayah dan Hijrah Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan afiat ya Amin, Ya Rabbal, Alamin Kita juga berdoa semoga Allah segera mengangkat virus corona yang tengah melanda negeri kita tercinta ini Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu takut, tidak perlu cemas ketika kita melakukan aktivitas Baik di dalam rumah maupun di luar rumah Nah pemirsa Hidayah dan Hijrah, sekarang saya posisinya berada di desa Anjir Muara Lama Flashback sebentar ya, sebelumnya kami pernah memposting sebuah foto Di foto itu ada dua orang anak laki-laki, satu bernama Ofi dan satu bernama Yusuf Nah yang akan kita kisahkan disini adalah anak laki-laki yang bernama Yusuf Nah kita akan cari tahu nih gimana sih kehidupan Yusuf Nah kebetulan Yusuf itu tinggalnya di sini, di desa ini Jadi saya akan langsung mewancarai Yusuf dan juga neneknya Nah jadi yang belum sempat membaca postingan sebelumnya Jadi ceritanya Yusuf ini adalah seorang anak balita Usianya sekitar 2 atau 2 sampai 3 tahun lah ya Jadi di usia sekecil itu ibu undanya telah meninggal dunia Nah jadi kita mau cari tahu nih kehidupan Yusuf setelah ibu undanya meninggal seperti apa Apa sih kisah sedih yang dialami oleh Yusuf ketika ibu undanya meninggal dunia Yuk kita simak ya, kita langsung ke rumahnya, ini dia kawasan menuju rumahnya Nah bisa kita lihat disini, nah ini dia rumahnya Yusuf Nah itu ada Yusufnya Halo Yusuf, Assalamualaikum Assalamualaikum, jawabnya gimana? Waalaikumsah, lahem Nah jadi pemirsa Hidayah dan Hijrah, Yusuf ini anaknya pemalu Dia kan masih kecil, jadi dalam berbicara itu belum begitu lancar lagi Nah jadi disini Yusuf itu setelah ibu undanya meninggal Diasuh dan dirawat oleh sang nenek Nah neneknya, Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Nah jadi ini adalah nenek Yusuf Oke, Ibu bisa tolong kisahkan dulu sebentar cerita tentang Yusuf nih Yusuf ini sekarang umurnya berapa sih? 3 tahun Oh sekarang 3 tahun ya Yusuf udah bisa ngomong belum sayang? Dari rumah, tapi bisa Jadi apa namanya baru bisa ngomong sedikit-sedikit ya ibu ya Kayak ngomong apa? Mama, nenek, abah Baru seperti itu yang bisa diucapkan oleh Yusuf gitu Nah boleh diceritakan sedikit ibu Kisah tentang Yusuf Yusuf ini kan sejak kecil ya Ibu undanya sudah meninggal Sudah berapa lama ibu undanya meninggal? 4 bulanan 4 bulanan ya berarti sudah menyeratus hari ya sekarang ya Oke Nah ibu undanya Yusuf ini meninggal karena apa ibu? Karena kadar gula Kadar gula jadi sakit ya Sakit Oke sakit-sakitnya sudah berapa lama? Sekitar 2 bulanan ya Sakitnya sekitar 2 bulanan Jadi sebelum sakit itu Maksudnya sempat mengeluh atau gimana? Sakit gimana? Kadar danya mengalami ibu diam aja Jadi ibu undanya Yusuf ini memang punya sakit gitu ya Tapi ketika mau meninggal itu tidak memiliki rasa apa-apa sakitnya gitu Tidak bisa berbicara apa-apa Hanya melihat ibu undanya saja gitu ya Tapi ketika dibawa ke makam ibu undanya Dia ikut ya Ambil menangis juga ya Menangis Mencari mama Mama Tapi ketika dibawa ke makam ibu undanya Dia ikut ya Ambil menangis juga ya Menangis Mencari mama Mama Berarti ketika ibu undanya dimasukkan ke dalam liang lahat Dia apa namanya Melihat juga dong ya? Dia melihat ya di pintang mukanya tepang diri ya kan Mencari mama Jadi ketika dimakamkan ibu undanya Yusufnya juga ada di makam itu Jadi melihat bagaimana ibunya dimasukkan ke dalam liang lahat Jadi hanya menangis seperti itu ya Tapi tidak berkata apa-apa Gimana gitu Oke Setelah pulang ke rumah Dilihatnya ibu undanya tidak ada lagi Apa reaksi Yusuf? Dia menangis Menangis anak buah bulat pulang ke sana Oh anak buah bulat ngunti mama lagi Oh gitu Pemirsa Jadi ketika si Yusuf sudah pulang ke rumah Dia bingung mencari ibu undanya kemana Dan mengajak neneknya Untuk pergi ke sana lagi Kemakam lagi mencari ibu undanya Ya Yusuf ya Yusuf lagi minum apa sayang? Lagi minum apa itu? Nah Ini jadi Yusuf disini Tinggal bersama sang nenek Jadi setelah meninggal ibu undanya Tinggalnya sama nenek Maaf ibu kalau boleh tahu Ibu kerjanya apa? Buhumai Oh jadi Buhumai itu pemirsa maksudnya Bertani Jadi mata pencarian penduduk disini itu adalah bertani Jadi ibu bertani disini ya Oke Ibu selain disini tinggal bersama siapa saja? Baru dua anaknya Kamu ingatnya di rumah nih Anak disama Oh gitu Jadi hanya tinggal berdua sama Yusuf disini Atau Yusufnya lagi Nyusuf Oh mau tidur Nah itu mamanya Tindang lawan Yang mana Oh kita lihat kan ya Mana wajah ibunya Nah nomor tiga tuh Nombor foto di rumah Ini Oh jadi Jadi ini pemirsa Ini wajah ibu undanya Yusuf Oh cantik ya Oh ini Yusufnya Ini Yusufnya Di pangku sama tantenya Kalau gitu ya Oh sama tantenya Oh ini wajah ibu undanya Oke Maaf ibu Kalau wajah ayahnya Yusuf ada Oh ada yang tadi Hulu Ada dia di bawah Anunya Apa Anunya Oh jadi Aduh gelap Untuk wajahnya Jadi Jadi ceritanya pemirsa Yusuf ini Dengan ibu undanya itu Ayah kandung Yusuf Dengan ibu undanya itu Sebenarnya sudah bercerai Sudah bercerai Jadi ketika bercerai Foto-foto Ayah kandungnya itu Sudah dibuang Sudah tidak disimpan lagi Oleh ibu undanya Nah setelah itu Sampai hari ini Yusuf masih sering berkomunikasi Dengan ayahnya ibu Masih hanya mencari abah Tapi abahnya kadedet Abahnya jauh Kalau tulang kemana Kaditau lagi panggarenya Bisa sekali Ada ke rumah ini Imbah Menuju hari Ada ke sini Tadi dua tiga seribu Itu pang Ayah kandungnya itu Itu pang Oke Ada yang itu abahnya Nang jakunan dua Oh yang kedua Yang ayah tiri ya Oke Jadi setelah Bercerai Jadi ibu undanya Yusuf ini Menikah lagi Jadi Yusuf itu punya Ayah tiri Sedangkan ayah kandungnya itu Terakhir bertemu Setelah tujuh hari Kematian ibu undanya Kemudian menyerahkan uang Sebesar tiga ratus ribu Setelah itu Sampai usianya Tiga tahun ini Tidak pernah berjumpa lagi Ada semua lagi Dan tidak tahu Keberadaannya di mana Tidak pernah tahu Lupa ingatan Oh iya Karena Sang ayah kandung Yusuf ini Memiliki penyakit ibu ya Jadi kadang Kalau dia lagi baik Ini apa Dia bisa ingat Semua orang Dia bisa ingat Anak istrinya Tapi ketika ingatannya lagi Kacau lagi terganggu Atau hilang Dia lalu lupa Lupa punya anak Lupa punya istri Sampai sekarang Dia tidak diketahui Ayah kandungnya ini Berada di mana Jadi Yusuf Tidak pernah tahu juga Tidak pernah melihat Berarti usia ini Tidak pernah melihat Kan tujuh hari depan Berarti Tiga tahun umurnya Yang pas tujuh hari Berarti umurnya berapa itu Dua tahun lebih aja Berarti ya Tidak ya Tiga tahun Oh iya benar-benar Berarti Emang waktu Maaf talaknya itu Waktu Yusuf Usia berapa Empat puluh hari Habis baca semia Kalau esok harinya Punah hanya lagi Sekarang bertanggung Di perempayan Jadi Jadi pemirsa Hidayah dan hijrah Orang tua Yusuf ini Bercerai ketika Yusuf telah berusia Empat puluh hari Jadi setelah diberi nama Kemudian setelah itu Baru ibunda dan ayahnya Bercerai Nah kemudian Baru bertemu lagi Dengan Yusuf Ketika Yusuf berusia Tiga tahun Gitu Nah dan itu pun Baru Menyerahkan uang Menyerahkan uang Untuk Yusuf Nah setelah itu Tidak pernah lagi Bertemu Dan tidak diketahui Dimana keberadaannya Hingga saat ini Oke nih Yusufnya Lagi mulai tidur Jadi pemirsa Cerita dari neneknya Yusuf dari tadi malam itu Mencari ibundanya Pengen kemakam ibundanya Tapi sang nenek Belum sempat Menemani Karena lagi sibuk Jadi gimana Ibu Yusuf sampai sekarang Masih sering mencari ibundanya Mencari ini Mencari ini Mencari ini Mencari ini Tulakan Jaku Tari Jaku Menanggangan Terus Masak Tulakan Kita bisa Harik Karena ya Laginya Oh Oh gitu Jadi si Yusuf ini Sampai sekarang Masih sering mencari ibundanya Masih sering menangis Ya Menangis Kalau Yusuf menangis Yusuf rindu ibunya Dia akan selalu pergi Kemakam ibundanya Minta temani neneknya Gitu Nanti disana Apa yang dilakukan Yusuf Duduk Duduk Jadi ketika dia rindu ibundanya Dia minta antarkan neneknya Kemakam ibundanya Kemudian setelah Dimakam ibundanya Dia hanya duduk Kemudian Ngasih bunga Kemudian mencium Batu nisan ibundanya Setelah itu Mengucapkan Dadah Ke ibundanya Gitu Jadi Mungkin perasaan seorang anak Yang masih kecil Masih ingin berharap Dipeluk Masih ingin berharap Disayang Masih ingin bermanja-manja Dengan ibundanya Tapi tidak bisa Didapatkan oleh Yusuf Jadi perasaan anak kecil Wajar ya Merindukan sang ibundanya Gitu Baik sekarang Harapan ibu Apa nih Untuk Yusuf ke depannya Sekolah Kalau ada Di sekolah tinggi-tinggi Kalau kamu bantu Neninya Amin Amin Pokoknya sekarang Fokus untuk merawat Dan memisarkan Yusuf Aja gitu ya Menyekolahkan Yusuf Sampai dia Setinggi-tingginya ya Sekolah Menjadi orang yang Pandai Menjadi orang yang Berilmu Gitu Oke Baik Kita doakan ya Semoga Yusuf Menjadi anak yang soleh Anak yang kuat Anak yang tangguh Apa namanya Kelak Bisa membahagiakan nenek ya Karena setelah meninggalkan Dirawat oleh Sang Nenek Gitu Jadi Semoga Yusuf selalu kuat Selalu tabah Sekarang Yusufnya lagi bobo Yusufnya udah bener Jadi tidurnya Pakai dot gitu ya Bu ya Itu minum susu Minuman es Tetapi Coklat Lain susu Minuman es Kita doakan juga Semoga Sang nenek Yang merawat Yusuf Membesarkan Yusuf Selalu diberikan Kesehatan Diberikan kekuatan Ya ibu Sehingga ibu selalu Bisa merawat Membesarkan Menjaga Dan Apa namanya Merawat Yusuf Dengan sebaik-baiknya Hingga dia bisa Besar nanti Bisa hidup Mandiri Tidak ketergantungan Lagi dengan orang-orangnya Yang Yusufnya sekarang Dabok Yang Yusufnya bener-bener Dabok Nanti berarti Tidak sendirian Disini Kalau ibu tinggal Ke belakang Situ Ini bobo Ini ngekaki Ada lagi Tuh lah Kalau ditinggal Boreng Tinggal Ditinggal Di rumah Di rumah Jadi Kalau misalnya Nanti Kalau misalnya Ibu kerja Ke sawah Nanti Yusufnya Ada akhirnya Kira mencari Oh Gitu Jadi Nanti 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 Neneknya Pergi Ke sawah Bertani Nanti Si Yusuf Dititipin Atau Di Asuh Sama Acilnya Acil itu Tante Adik dari Ibu Danya Seperti itu Oke Baik Terima kasih Ibu Untuk waktunya Sudah mau Bincang-bincang Dengan kami Sudah mau Menceritakan Kisah Tentang Yusuf Semoga Ini bisa Bermanfaat Untuk orang Banyak Ibu Oke Baik 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 Pemirsa Hidayah Dan Hijrah Aduh Disini Silah Oke Cukup Sampai Disini Bincang-bincang Kita Dengan Yusuf Nanti Insya Allah Kami Akan Berbagi Lagi Informasi Lainnya Yang Menarik Sampai